Polres Metro Jakarta Timur menggelar jumpa pers terkait dengan penangkapan beberapa tersangka kasus kriminal hasil dari operasi razia cipta kondisi. Dalam razia kali ini, petugas Satres Krim Polres Metro Jakarta Timur di bawah pimpinan Kasatres Krim AKBP Sabta Marpaung berhasil menciduk para tersangka dari tiga kasus yang berbeda, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan, kasus penyiraman air keras, dan kasus narkotika. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh sekelompok remaja saat melakukan saur on the route kepada salah satu anggota kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau POKDAR KAMTIKMAS di Kecamatan Jatinegara. Penangkapan para pelaku penyiraman air keras tersebut dilakukan di daerah Duremsawit, Jakarta Timur oleh petugas unit Resmob dan Krimung. Kapolres Kombes Pol Yoyon Tony Suryaputra juga mengatakan bahwa ada beberapa titik rawan kriminalitas di wilayah hukumnya seperti di Banjir Kanal Timur, Otista, Duremsawit, Ciracas, wilayah perbatasan Makassar dan Jatinegara, serta Cakung. Kemarin malam terjadi di tepatnya di Otista, di JPO Otista, Kampung Pelayu. Jadi rombongan SUTR ini, setelah bergerombol, pelaku ini yang sudah kita tangkap sekarang ini, dia membawa air keras dimasukkan dalam botol air mineral. Memang sudah dipersiapkan oleh tersangka ini. Sehingga pada saat rekan-rekan atau pemuda-pemuda yang menamakan SUTR ini sedang bergerombol, kemudian dilihat seperti ada keributan kecil. Terus kemudian oleh masyarakat kita, yang kebetulan masyarakat ini adalah anggota Bodar Kamtimas, bermaksud penanyakan, ada ribut-ribut apa ini. Karena menguatirkan terjadi tawuran. Tapi oleh kelompok SUTR ini, bukan dijawab baik-baik, atau direspon dengan baik-baik, tapi melainkan langsung botol air mineral yang bisa air aksa itu dibuka tutupnya, langsung disiramkan kepada korban yang menanyakan, ada apa kok ribut-ribut ini. Selain mengamankan sedikitnya sembilan orang, petugas juga berhasil mengumpulkan barang bukti berupa golok dan celurit yang digunakan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya. Kapolres juga menerangkan bahwa tujuan dari operasi ini adalah supaya umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa dapat menjalankan ibadahnya dengan husuk. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!